Saudara-saudari yang terkasih, bukanlah demikian apa yang terjadi dengan Monsignor Hubertus Leteng yang mati mendadak. Jam 6 pagi saya diberi kabar sebelum Misa pagi di gereja katedral ini, Monsignor Leteng dalam keadaan kritis, benyut dan nadinya tiba-tiba cepat. Setelah Misa, saya sudah langsung mendapat kabar Monsignor Hubertus Leteng telah meninggal dunia. Saya langsung setelah itu ke rumah sakit untuk bendoakan dan memberkati jenazah. Baru minggu yang lalu berbicara tanpa ada kecurigaan akan meninggal dunia. Hanya hari Senin yang lalu setelah beliau masuk pada hari minggu, karena sesak nafas. Romo Dwi yang teman serumah, Pastor Paroki memaksa untuk segera masuk ke rumah sakit. Beliau meminta untuk ditunda sampai selasa karena jadwal untuk check up. Tapi dipaksa akhirnya masuk ke ICU untuk cepat dan setelah itu segera tertangani keluar dan kemudian stabil. Maka saya sempat berbicara via telepon untuk berbicara dan juga menyampaikan kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, mohon segera memberitahu. Romo Dwi datang kepada saya menyampaikan bahwa akhir-akhir ini Monsignor Hubertus Leteng merasa kelelahan. Bahkan dalam pembicaraan terakhir, ia berkata, saya sudah capek, sepertinya saya akan selesai, inilah akhir hidup saya. Ia berkata, umur saya memang 63, tetapi sebetulnya saya lebih tua dari usia itu. Dalam perjalanan lima tahun di sini, ia tidak pernah mengeluh. Ia menerima apa adanya, mengalami apa adanya, yang dialami sehari-hari. Kehidupan kaya dihadapan Allah inilah yang secara khusus diusahakan oleh para rohaniwan, biarawan, biarawati. Sebagai suatu kesaksian eskatologis, yaitu kesaksian di dunia nanti, yang diperlihatkan sekarang. Dan Monsignor Hubertus Leteng adalah seorang uskup yang hidup sederhana. Lima tahun yang lalu, saya mengalami proses disermen dengan Monsignor Hubertus Leteng di Ruteng. Sampai dalam pembicaraan pribadi berdua, ia mengatakan, jadi saya harus mengundurkan diri. Sekarang, lalu ia menyampaikan, menitipkan surat kepada Sri Paus Franciscus untuk mengundurkan diri. Ia tidak, ia dengan lepas bebas demi kebaikan semua, mengundurkan diri dengan rela, lalu akhirnya pergi ke Keuskupan Bandung dan tinggal di sana. Ia dikenal oleh beberapa orang sebagai yang minta-minta, tapi lihat hidupnya, apa yang dipakai, apa yang dikenakan dalam tubuhnya. Adakah suatu kemewahan, apa yang disimpan di dalam kamarnya, adakah suatu kemewahan, apa yang menjadi sarana pekerjaannya, adakah suatu kemewahan, tidak ada. Bahkan terakhir dibelikan keyboard kecil oleh Romo Dwi, karena kalau dia presentasi kemana-mana, diminta untuk Zoom, apa yang dibawa, dia membawa komputer, laptop, laptopnya. Keyboardnya rusak, apa yang ilang, dia tidak mengeluh, dia bawa keyboard besar kemana-mana, dan dia lakukan itu. Pada suatu hari saya menghubungi beliau, tidak susah dihubungi, akhirnya saya menghubungi pastoran, saya mengatakan, pastor, monsignor, kenapa susah dihubungi, hape saya rusak. Baik Bapak-bapak, nanti kita akan rusahakan hape baru hari ini. Menerima segala sesuatu apa adanya, dan memang minta-minta donasi, tapi saya lihat bukan untuk dirinya sendiri. Sampai akhir hidupnya setidaknya saya tahu ada empat orang yang dibantu untuk pendidikan, Dan itu saya bantu, saya usahakan untuk kontak langsung dengan sekolah, atau rektor, atau kepala sekolah, di mana anak-anak itu sekolah. Baru satu orang wisuda dan menyampaikan fotonya. Kalau ada apa-apa, maka monsignor Hubertus Leteng turut pusing tentang urusan orang lain. Makanya, kadang saking baiknya, ia dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, karena kebaikan hatinya. Sehingga ia harus berpikir. Kesehatannya merosot, karena setiap hari ia menulis renungan untuk dibagi-bagikan. Kadang-kadang jam 2 pagi, baru ia mengirim, menulis renungan. Buku-buku ditulis dan diselesaikan, kini juga sedang menyelesaikan buku yang lain. Pada April yang lalu, Monsignor Hubertus Leteng di tempat ini memberikan rekoleksi untuk para imam tentang imamat yang diberikan dengan sangat bagus. Dan rupanya itulah pesan terakhir kepada kami, para imam. Saudara-saudari yang terkasih, maka saat wafatnya, ia tak melekat pada barang dunia apapun. Kepergiannya mendadak tanpa sakit parah ini, menunjukkan bahwa dirinya lepas bebas, kapanpun Tuhan memanggilnya kembali. Jam 4 pagi sesak nafas, lalu diusahakan dibantu, lalu jam 5 keadaan memburuk dan jam 6 wafat. Kenapa bisa jadi memikirkan sesuatu? Karena tampak menurut Frater yang menjaga, pada malam hari ia bertampak gelisah. Jam 4 itu pun ia masih berbicara. Berbicara kepada Frater dalam kegelisahan. Entah apa yang membuat gelisah dalam dirinya. Apakah ada orang yang meminta bantuan kepadanya dan sampai sekarang belum terbantu? Karena ia tidak berhasil mendapatkan bantuan dari orang lain. Tidak tahu. Saya berkali-kali memenang pesan Bapak Uskup, kalau ada apa-apa sampaikan kepada saya, nanti kita usahakan bantuan. Tapi rupanya akhir-akhir mungkin merasa sungkan, merasa apa, kalau tidak sangat terpaksa, ia tidak berbicara kepada saya. Sudara-sudari yang terkasih, maka kepergiannya yang lepas bebas kapanpun Tuhan memanggil kembali karena dianggap sudah selesai menjalankan tugas. Ia menghembuskan nafas. Damai dan sejahtera itu ditampakkan oleh raut wajahnya yang tampak tidur tenang. Ketika kami menyaksikan tadi jam 12 kurang saat jenazah dimulai disemayamkan di gereja katedral. Mons. Hubertus, terima kasih atas kesaksian hidupmu. Atas kerendahan hati, atas kebaikan hati. Sekalipun dengan resiko hidupmu sendiri. Maafkanlah kami, sebagaimana kami juga memaafkan. Tolong maafkan kesalahan, kekurangan Mons. Hubertus Leteng. Ia tidak pernah berkata buruk tentang orang lain. Sedikitpun, tidak pernah. Siapa yang pernah mendengar ia berkata buruk tentang orang lain. Termasuk orang yang berkata-kata buruk terhadap dirinya. Mons. Hubertus, terima kasih atas kesaksian hidupmu. Atas kerendahan hati, atas kebaikan hati. Sekalipun dengan resiko hidupmu sendiri. Maafkanlah kami, sebagaimana kami juga memaafkan. Tolong maafkan kesalahan, kekurangan Mons. Hubertus Leteng. Ia tidak pernah berkata buruk tentang orang lain. Sedikitpun, tidak pernah. Ia tidak pernah berkata buruk tentang orang lain. Ia tidak pernah berkata buruk tentang orang lain. Ia tidak pernah berkata buruk tentang orang lain Terima kasih telah menonton